Intro Test tes Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo lur Kembali lagi di channel Andromedia 17 By the way Gimana nih kabar kalian semua Semoga baik-baik aja ya Saya doakan semoga kalian dan keluarga Diberikan kesehatan Dan rezeki yang berlimpah Amin Oke di video kali ini Saya akan jalan-jalan santui Di map Ndesovenia Menggunakan bus Blue Line BL05V Sabili lah Nah jadi nanti ceritanya Saya akan mengunjungi terminal Tirtonadi Yang ada di map Ndesovenia ini Oke Penasarin gimana keseruan video kali ini Disimak terus videonya sampai selesai Tapi seperti biasa Sebelum lanjut Jangan lupa tinggalkan like, komen, share, dan subscribe Agar saya lebih bersemangat Untuk membangun channel ini Agar lebih baik lagi Kalau udah langsung aja kita ke videonya Check in Nah oke Seperti yang sudah saya bilang di awal video Kali ini saya akan Mengunjungi Terminal Tirtonadi Yang lokasinya ada Di sini ya Ada di daerah Surakarta Mana ya Saya pinnya di sini aja lah ya Pokoknya lokasinya gak jauh dari sini nih Oke Yuk langsung aja kita cus ke perjalanannya Bismillahirrahmanirrahim Semoga gak ada crash Gak ada tabrakan dengan trafik lain Dan semoga gak ada shattering ya Amin Oke ini kita mulai beranjak Meninggalkan rumah warga ya Jadi kali ini saya memulai perjalanan dari Sebuah perkampungan yang ada di tengah hutan Iya hutan Saya gak salah ngomong Jadi di sebelah sana tuh merupakan hutan lor ya Nanti kita bakal sama-sama ngeliat Gimana bentuk hutan yang ada di Mapdesovenia Jadi kali ini saya pakai Mapdesovenia Buatan Mas Jaka Dan ini merupakan Apa namanya Pengalaman pertama saya Dalam menggunakan Mapdesovenia Buatan Mas Jaka Bener-bener semalam baru download Dan sekarang langsung saya pakai Apa namanya Untuk membuat konten bersama Blue Line Visa Bililah Dan ini dia Bentuk hutannya Bener-bener hutan lor Banyak pohon Semak-semak Kayak kan Tuh Mana sepi banget lagi Kok jadi serem gini ya Padahal siang-siang Jadi trafficnya itu Gak masuk ke hutan sini lor Jadi yang masuk ke hutan sini Cuma player ETSnya aja gitu Jadi untuk trafficnya Gak masuk ke hutan sini Nah ini kan di depan ada pertigaan ya Kita belok kanan Untuk menuju ke terminal Tirtonadi yang tadi udah Saya pin lokasinya Nah ini kita belok kanan ya Lewat sana Kalau belok kiri gak bisa ya Lor masih dikunci Jadi emang kita harus belok kanan Oh iya video kali ini juga Merupakan video requestan Dari beberapa orang Di kolom komentar ya Jadi orang-orang tersebut Meminta saya untuk menggunakan Boost Blueline BL05 Visabililah Dan yaudah Berhubung saya punya modnya Terus punya liverynya Meskipun ini bukan livery yang terbaru ya Ini tulisannya masih bluestar Belum apa namanya Belum diganti jadi blueline Terus juga untuk font julukannya Ini masih yang model lama ya Tapi yaudah lah Daripada Nanti gak saya buatkan Terus yang request bisa pilihlah Jadi cekewa Alias kecewa Jadi ya Akhirnya saya buatkan videonya So buat kalian yang mau request Boleh Kalian komen If Ko maaf function Loh 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 Oke oke aman ya Oke saya lanjut Jadi untuk kalian yang mau request Boleh Kalian komen aja Di kolom komentar Dan untuk yang udah request Tapi belum saya buatkan videonya Ya mohon bersabar ya Ditunggu aja Pasti Saya akan membuatkan video requestan Dari kalian satu persatu Tapi dengan catatan Jika saya mempunyai mode Atau livery yang kalian maksud ya Kalau saya tidak mempunyai mode Atau livery yang kalian maksud ya Mohon maaf Saya tidak bisa membuatkan video Oke Terima kasih Ini kena Pesimal function terus Astagfirullahalajim Tadi emang Sebelum saya bikin video Bis ini sempat nabrak lor Jadi waktu saya teleportasi Itu kena tempur goib Jadi Kena damage Demag dikit gitu loh Tapi Saya gak expect bakal Engine malfunction Sorry ya Tapi tenang ya Gak bakal mogok ya Masih Di bawah 20% Kayaknya ya Oh iya Jangan heran ya Kalau di jalur saya Speed traffic Saya gak tau kenapa Saya udah bikin Apa namanya Video ini tuh Udah saya ulang 3 kali Ini yang ketiga Dan hasilnya tetap Sepi lor Yang rame itu Traffic yang dari Arah berlawanan Kalian dari tadi Lihat kan Kendaraan dari Arah lawan tuh Gak berhenti-berhenti Nih saya tambahin deh Jadi 0,2 ya Semoga di jalur saya Ramai traffic Kalau emang gak Ramai traffic juga Ya mohon maaf Ini mah ya Emang mungkin Bawaan mapnya Oh iya By the way Kali ini Saya menggunakan Bis yang bisa dibilang Ini merupakan Pemain baru Di jalurnya ya Yakni Bis atau PO Blue Line Nah Blue Line ini Masih satu grup Dengan PO Blue Star Bedanya Kalau Blue Star itu Divisi pariwisata Nah Kalau si Blue Line ini Divisi akapnya lor Sebenarnya sih Blue Line ini Tadinya itu Gak ada ya Blue Star memang Tadinya itu Hanya berfokus Di bidang penyewaan Bis pariwisata aja Tetapi karena Adanya pandemi Covid-19 Dan sektor pariwisata Bener-bener Terdampak akan Hal itu Akhirnya Blue Star Memutuskan untuk Membuka divisi baru Yakni divisi akap Dengan nama Blue Line Masih sama-sama Ada Blue-Blue-nya lah Hehehe Nah Ini melayani jurusan Dari Jabodetabek Menuju ke berbagai daerah Di Jawa Tengah Dan juga di Jawa Timur Ya Seperti Semarang Salatiga Solo Ngawi Seragen Wonogiri Sampai ke Ponorogo Untuk kelasnya Setau saya Di PO Blue Line ini Ada tiga kelas ya Yakni kelas Patas VIP Dan yang paling tinggi Adalah eksekutif kelas Tapi meskipun Blue Line ini Pemain baru Tapi peminatnya ini Udah banyak banget loh Yaitu karena Tarif yang dipatok Dan Fasilitas yang ditawarkan Bener-bener dapat bersaing Dengan kompetitor Makanya Banyak yang minat Sama si Blue Line ini Nah untuk Bis Blue Line yang saya pakai Ini merupakan Bis Blue Line Dengan kode BL095 Yang memiliki Julukan Visa Nah bisa dibilang Si BL05 ini Merupakan Artisnya Blue Line ya Dan yang bikin unik Dari si Blue Line Visa Bililah ini adalah Unit ini Si Visa Bililah ini Menggunakan Sasis Mercedes Mercedes Benz OH OH Ini pakai Bodi MHD Itu Pasti dipasangin Sasis Mercy OH 1626 Udah pasti Kebanyakan Kayak gitu Tapi si Visa Bililah ini Enggak Ya Ini menggunakan Sasis Mercedes Benz OH 1525 Yang aslinya Itu masih pakai Setir Palang 2 Tetapi Sudah dilengkapi Dengan Fitur Air Suspension Jadi Ini Bisa dibilang Merupakan 1525 Jahat By the way Ini Beneran Sepi banget Lur Trafik Yang ada Di jalur Saya Sumpah Agak Bongo Ini cuma Ketemu Trafik Ini doang Mobil Kijeng Innova Sama Di belakang Ada Apa Mobil Pribadi Jadi Emang Yang rame Itu Trafik Yang Dari Arah Berlawanan Yang Di jalur Saya Ya Allah Bener Saya Gak Ngerti Ini Kayaknya Bawaan Map Atau Gimana Atau Trafik Gak Ngerti Saya Udah Bikin Video Tiga Kali Loh Udah Ngulang Tiga Kali Tapi Hasilnya Tetap Sama Tetap Sepi Aja Gitu Yang Rame Jalur Dari Apa Namanya Trafik Dari Arah Berlawanan Yang Rame Itu Kalau Di jalur Saya Sepi Kayak Gini Loh Lah Entahlah Ya Saya Bingung Mau Ngapain Lagi Mungkin Kalau Kalian Tahu Apa Namanya Gimana Caranya Biar Trafik Yang Ada Di jalur Saya Rame Ada Trik Khusus Barangkali Kalian Komen Di kolom Komentar Siapa Tahu Apa Namanya Trik Kalian Work Atau Berguna Soalnya Kalau Kayak Gini Pasti Nanti Bakal Diprotes Sama Para Adik Mas Andro Trafiknya Terlalu Sepi Mas Andro Trafiknya Bikin Rame Mas Andro Segala Macem Padahal Saya Udah Usaha Buat Rame Trafik Tapi Tetap Aja Trafik Trafiknya Agak Oke Sebentar lagi Kita Bakal Sampai Di Terminal Tirtanadi Dan Lokasi Terminal Tirtanadi Kalau Kita Dari Arah Jakarta Itu Lokasinya Ada Di Sebelakangan Jalan Tapi Kalau Kalian Dari Arah Surakarta Itu Ada Di Sebelah Kiri Eh tunggu Ini mental Gak Trafiknya Tunggu 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 Tuh Kan Saya Bilang HP Nah Ini pintu Keluarnya Ya Pintu Keluarnya Lucu Sini Kayak Gerbang Tol Gitu Iya Gerbang Tol Gitu Cuma Dijadikan Tempat Apa Namanya Tempat Gerbang Tol Eh Gerbang Tol Gerbang Ini Gerbang Keluar Nah Ini Dia Untuk Pintu Masuk Jadi Emang Harus Apa Namanya Belok Kayak Gini Ya Kan Nah Terus Ada Disini Jalan Masuknya Nah By the way Ini Mirip Banget Sih Sama Aslinya Karena Kalau Kalian Pernah Ke Terminal Kirtonadi Pasti Kalian Gak Asing Sama Pot Yang Menjadi Pembatas Antara Jalan Raya Dengan Akses Masuk Menuju Ke Terminal Jadi Kalau Di Relive Emang Ada Pot Kayak Gini Lur Yang Memisahkan Antara Jalan Raya Dengan Akses Pintu Masuk Menuju Terminal Kirtonadi Dan Ini Kita Belok Anang Disini Nah Ini Dia Untuk Terminal Kirtonadi Yang Ada Di Map Deso Venia Buatan Mas Jaka Overall Mantap Menurut Saya Mulai Dari Akses Jalan Masuk Terus Pintu Masuk Sama Pintu Keluar Yang Tadi Sudah Saya Kasih Lihat Ini Sudah Real Menurut Saya Meskipun Untuk Atapnya Gak Mirip Tapi Gak Apalah Untuk Atap Gak Terlalu Penting Penting Intinya Tata Peletakannya Peletakan Pintu Masuk Pintu Keluar Akses Jalan Masuk Itu Udah Mirip Mantap Dan Di Sebelah Sana Ada Ruko Rukonya Mantap Nah Ini Saya Mau Berhenti Dimana Di Sebelah Sini Di Sebelah An Di Depan Bis Sempat Eh Disini Ada Bis Sumatra Itu Disana Ada Bis Pusaka Disebelah Kanan Saya Ada Bis Sempat Star Ya Juga Kenapa Jadi Ada Bis Sumatra Nah Oke Guys Akhirnya Setelah Tadi Kita Berjuang Melewati Jalur Kampung Jalur Hutan Terus Melewati Jalan Raya Yang Sangat Sangat Seperti Eh Sangat Sangat Seperti Itu Kan Salah Sangat Sangat Sepi Ya Sangat Seperti Hati Saya Akhirnya Sekarang Kita Sampai Juga Di Terminal Tirtona Di Solo Atau Surakarta Yang Ada Di Map Deso Venia Buatan Mas Jaka Nah Jadi Menurut Kalian Gimana Untuk Terminal Tirtona Di Solo Versi Map Deso Venia Mirip Atau Enggak Kalau Menurut Saya Udah Mirip Banget Mulai Dari Akses Jalan Masuk Menuju Ke Terminal Pintu Masuk Terus Pintu Keluar Yang Tadi Ada Di Sebelah Sana Juga Itu Mirip Banget Meskipun Untuk Pintu Keluar Kayaknya Itu Pake Gerbang Tol Tapi Emang Aslinya Kayak Gitu Loh Pintu Keluar Terminal Tirtona Itu Emang Mirip Banget Kayak Gerbang Tol Kalau Kalian Nggak Percaya Tulis Aja Di Google Tulis Pintu Sudah Mirip Banget Nah Kemudian Untuk Unit Yang Saya Pakai Seperti Ini Blue Line Dengan Kode BL05 Visa B Lila Ini Merupakan Artisnya Bis Blue Line Btw Sorry Saya Nggak Pake Livery Yang Paling Terbaru Karena Saya Cuma Punya Livery Yang Ini Masih Bluestar Tulisannya Dan Ini Livery Buatan Mas Bagas Agus Prakoso Atau Hi Res Livery Ini Ada Tampak Depannya Seperti Ini Nah Ini Masih Pake Phone Visa B Lila Yang Lama Kalau Yang Sekarang Itu Phone Visa B Lilenya Udah Diperbarui Dan Terkesan Moderat Tapi Karena Saya Cuma Punya Yang Ini Yaudah Ya Nggak Apa Nah Oke Mungkin Sekini Aja Dulu Video Kali Ini Saya Ucapkan Terima Kasih Banyak Karena Telah Menonton Video Ini Sampai Selesai Jangan Lupa Tinggalkan Like Comment Share Dan Sub Break Akhir Kata Saya Pamit Sampai Jumpa Di Video Saya Selanjutnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Sampai